Hai, conference. Di sini kita punya soal tentang lingkaran. Di soal ini kita membahas mengenai panjang busur. Perhatikan bahwa panjang busur, kita singkat PB, rumusnya adalah alpha per 360 derajat dikali 2 dikali V dikali R. Di sini alpha itu adalah sudut pusat yang terbentuk dari juring tersebut ya. V itu adalah kita pakai saja 22 per 7 ataupun 3,14. R itu adalah jari-jari. Nah, di soal ini karena jari-jarinya kita lihat bisa habis dibagi 7 ya, maka kita pakai V-nya 22 per 7. Di mana di sini untuk soal yang A, kita tahu sudut pusatnya, yaitu sudut AOB-nya, kita langsung aja tulis alpha ya, itu adalah 120 derajat. Di sini ini anggap aja derajat ya teman-teman ya, satuan dari sudut. Nah, maka di sini kita tahu jari-jarinya R-nya 14 cm. Langsung saja untuk mencari panjang busurnya, di sini kita tulis panjang busur AB ya, itu berarti alpha 120 derajat per 360 derajat, dikali 2, dikali V, 22 per 7, dikali R, yaitu 14. Maka 14 dibagi 7 habis jadi 2. Maaf, maksudnya 14 dibagi 7 jadi 2, lalu 7-nya habis ya. Lalu di sini kita punya derajat coret dengan derajat, 120 dengan 360 kita sederhanakan sama-sama bagi 120. Maka 120 dibagi 120 habis, 360 dibagi 120, maka jadi 3. Maka di sini kita hitung, 2 dikali 22 menghasilkan 44, dikali 2 lagi menghasilkan 88. Jangan lupa di penyebut masih ada 3, jadi 88 per 3. Di mana di sini kalau kita hitung, 88 dibagi 3 itu kan tidak bulat ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jadikan aja dalam desimal, atau dalam pecahan campuran aja ya. Maka di sini kalau kita lihat, 88 dibagi 3 itu menghasilkan 29, tapi sisa, yaitu sisanya sebanyak 1, berarti 29 1 per 3. Nah di sini satuannya itu dalam cm ya, karena jari-jarinya cm. Nah kita lanjut untuk soal yang B. Di sini kita punya panjang busur AB, maka rumusnya itu adalah alpha, di sini kita pakai alphanya yang ini ya, 225 derajat per 360 derajat, dikali 2, dikali 22 per 7, dikali jari-jarinya sama ya, 14. Maka langsung saja, seperti tadi, 14 bagi 7 jadi 2, kemudian di sini derajat corak dengan derajat, 225 dengan 360 bisa sama-sama kita bagi 5. 225 dibagi 5, maka menghasilkan 45, kemudian 360 dibagi 5 itu menghasilkan 72. Lalu di sini langsung saja ya, kita hitung bahwa 72 itu kan habis dibagi 3 ya, berarti 45 bisa kita sederhanakan dengan 72 sama-sama kita bagi 3. 45 bagi 3 jadi 15, 72 dibagi 3 menghasilkan 24. Nah, maka di sini ternyata masih bisa dibagi 3 lagi, 15 bagi 3 jadi 5, 24 bagi 3 jadi 8. Nah, sekarang di sini kita punya 5 dikali dengan 2, maka menghasilkan 10, dikali 22, maka jadi 220, dikali 2, maka jadi 440. Maaf, di sini kita lanjut agak di bawah aja ya. Jadi kita punya 440 di pembilang per, di penyebut tinggal 8. Maka di sini bisa kita sederhanakan ya, 440 dibagi 8 itu menghasilkan 55 satuannya cm. Semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya.